Halo pecinta yoga di Indonesia Berikut ini adalah latihan untuk orang-orang yang habis ngantor ya Gak terlalu capek, gampang Lakukan centering sekitar 5 menit Dengan bernafas dalam Ambil dan buang nafas melalui hidung Disadari betul-betul dari jari kaki hingga kepala Setelah itu Lakukan light stretching ya Ke kanan Ke kiri Ya dengan tempo yang enak buat anda ya Kalau memang gak bisa terlalu cepat pelan Pelan malah lebih bagus namanya light stretching ya Lakukan berulang-ulang Angkat dagunya ke atas Rasakan panjang di leher bagian depan Lalu tempelkan dagu ke dada Tumpangkan tangannya di kepala Gak usah ditarik Hanya ditumpangkan saja Lalu putar Tubuhnya Nah ini benar-benar kita sedang meregangkan punggung bagian atas ya Punggung samping Nama ototnya itu Nama ototnya itu latissimus dorsi Nah Ketau kelihatannya disitu ya Diulang-ulang sampai badannya jadi ringan Setelah itu Table pose Lakukan cat cow Ya Rendahkan punggungnya ke bawah Lalu dibalas dengan ke atas Ya Lakukan dengan penuh khidmat ya Dirasakan betul-betul Nah lalu down dog pose Ingat Down dog itu Tangan sama kakinya itu beratnya sama Nah lebar Jari tangannya Ya Fokusnya melebarkan tangan Kalau jari tangannya itu Sesuaikan saja nyamannya Anda gimana Ujung jari tangannya ditekan sedikit Supaya kokoh Nah dari down dog plank Kita berjalan ke depan Lalu bawa tangan ke pinggul Bangun pelan-pelan Nah Langsung saja kita lakukan balance ya Satu kaki di paha Ditekan ya Kalau tidak ditekan Pergelangan kakinya pasti merosot ke bawah Habis itu rendahkan panggung ke bawah Nah Ini bagus untuk panggung Dan latihan keseimbangan Biar Stresnya hilang ya Habis ngantur kan biasanya Otaknya penuh nih Nah gerakan keseimbangan Akan menghilangkan Rasa penat Gerakan Ini yang Akan membuat Isi kepalanya jadi Ringan lagi ya Oke Dari gerakan Ini Kita lanjut Dengan Membuka dan menutup punggung Di posisi berdiri Oke Fokusnya Di tubuh atas ya Dada dan Punggung Ini manfaatnya sama Seperti sebelumnya Seperti cat cow di bawah tadi ya Ya hanya diulang-ulang ya Dengan gerakan yang lain Intinya adalah Membuka dan menutup punggung Oke Ini masih bagian dari pemanasan nih Tuh Lihat tangannya Ya Tangannya digerak-gerakin Supaya ototnya aktif Habis itu langsung Side bending Gerakannya mudah Pastikan pahanya Dijepit ke tengah ya Terus telapak kakinya Dirapatkan Pada saat side bending Turunkan Ke bawah Langsung Kita lakukan Peregangan Kalau memang Sikunya gak bisa Ditaruh ke lantai Ya gak apa-apa ya Misalkan Aduh masih kaku banget Yaudah Sedapetnya ya Yang penting sudah berasa Di pangkal pahanya Sikunya boleh lurus Gitu Kalau bisa baru Sikunya sampai ke lantai Terus jempol kakinya Yang kakinya di depan itu Sebisa mungkin Nempel ke lantai Oke Setiap gerakannya itu Ditahan Ya Kalau misalkan Saya terlalu cepat Dan Anda bisa lebih lambat Lakukan lebih lambat ya Nah Gini nih Kalau gak sampai Pakai tali ya Misalkan Aduh aku buru-buru Bisa Bisa ngait seperti ini Pakai tali boleh Pakai handuk boleh Kayak gini Kalau jongkoknya susah Bagaimana Kalau jongkoknya susah Boleh Ini Kasih balok ya Atau bantal Jadi kayak duduk gitu Terus langsung Nah Seperti ini Ini ngelatih Peregangan panggul Telapaknya Satuin Didorong ke tengah Nah Sekarang kita split Kesamping Kalau gak nyampe Bagaimana Kalau gak nyampe Sedapetnya ya Nah Seperti ini Nah Kayak gini nih ya Jadi gak harus Perutnya ditempelin Kalau gak bisa Gimana Baru Twisting Satu lagi Nah gampang kan teman-teman Nah hanya Melakukan beberapa gerakan saja Ya Sampai disini saja Bedanya udah enak loh Moodnya jadi bagus ya Gak marah-marah Kan biasanya Kalau pulang kantor Suka marah-marah kan Nah Makanya Cari solusinya Nah ini Solusi yang Paling gampang Cuman Berapa menit ya Lima menit Lakukan halasana Seperti ini Halasana itu Bagus banget Untuk Kita yang susah tidur ya Punggungnya di Tarik-tarik Ada Seolah-olah Darah itu Mengalir darah Ke kepala Kalau memang Anda nyaman Anda Silahkan Lakukan lebih lama ya Kalau misalnya Saya cuma Lima hitungan Anda Sepuluh hitungan Kemudian Bridge Pijatkan panggul Ini mincet panggul Dengan memutar-mutar Terus twist Nah Ini twisting Nah gitu Sekiri dan kanan ya Habis itu kakinya Dibuka lebar Nah boleh hanya Sampai disini saja Atau Nanti kakinya Diluruskan ya Tahan gerakan ini Sekitar lima menit lah Habis itu bangun Dipijat dulu Punggungnya Pada saat bangunnya Lalu tutup Latihannya Dengan menyatukan Tangan di depan Itu saja teman-teman Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Terima kasih